selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Jadi Pak yang nikah 2 juta, sehari yang nikah 6 ribu. Itu yang lapor Pak, belum ada yang nikah lapor Pak. Kalau ada nikah sih yang lapor ya itu, ursanya hak-hak abar lah ya. Jadi sehari 6 ribu, saya mantul sama Pak Menteri Kesehatan Pak, ini kita butuh seperti pendului ini nanti. Dan dibuatkan permain case supaya kalau mau nikah 3 bulan sebelumnya sudah lapor dulu. Jadi mengisi apa, lewat HP saja, berat wajannya berapa, tingkat lenang atasnya berapa, HPnya berapa. Sehari 26 ribu masuk, tidak ada masalah itu. Nanti akan tahu, sepuluh Progo ini nanti berbunyi kalau bisa ya. Tahu yang nikah hari ini berapa, saya itu agak hafal kalau keluar Progo itu. Kalau nggak salah, yang nikah itu, itu dibangin jauh. Setahun sekitar 600-600. Langkong, Pak. Langkong ini Pak Ambar harus tahu, Pak. Kalau nggak tahu diturunkan dari Islam 2 jadi Islam 1, Pak. 600 yang cerai. Setahun saya yang nikah setahun 2700. Ini di luar Progo itu, 2700 yang nikah setahun yang cerai kurang lebih 600. Oke, ya memang betul itu. Luar biasa. Yang cerai setahun 600. Itu dari 2600, yang bobor 80% dari yang nikah itu. Kira-kira ya sekitar 2300 atau 2100, orang Progo itu hamil yang baru saja nikah. Itu saat saya ditanyi, Pak Ambar, Pak Aik, cerai betul ini. Nah nikah itu hamil 80% beruji. 80% hamil di tahun pertama. Sisanya itu yang sudah ada itu ya. Yang luar Progo ini kan setahun yang hamil beruji ini pasti tahu antara 5000 ya Pak. 5000 ya. Ya kita bangunan, saya satu, 61 lah. Yang hamil 5000 ya Pak. Kalau yang hamil yang ibu, yang nikah kurang lebih 2500. Karena yang hamil itu suami, apalagi Progo-Panananya telah ketemu, jadi manteng gitu ya. Ngitungnya gampang sebetulnya. Dan ini Bu Buji setahun bisa mengumpulkan data sekitar 2600 yang nikah, sekitar 5000 yang pelahir. Kalau langsung nanti akan keluar dari ini, misalnya yang lahir berapa, panjangnya berapa, beratnya berapa. Panjangnya minimal 48 cm kalau kita tidak ingin stunting. Kemudian beratnya minimal 20,5 kalau bayi tidak ingin jadi anak stunting. Nah ini sebagai pancingan mawan, ya dari sini diskusi tentang stunting. Orang semua yang stunting itu pendek, tapi yang pendek belum tentu. Sekali lagi pendek belum tentu stunting, tapi stunting pasti pendek. Lanjut stunting itu cirinya tiga. Satu memang pendek. Dua, non-seru. Dia orang tak berubah. Sekolah bersaing, memang berat. Kemudian yang ketiga, itu besok lalu sudah keluar, itu dia gisinya terpenuhi. Dia tidak tambah tinggi, sudah terlanjur pendek. Kemudian cuma gemuk, istilahnya central obese. Muntangnya gemuknya di tengah, ya. Memang-memang bulan. Tapi, lo gak terus pakai, bro, ya. Terus, gampang sakit, gampang metaboli, kemudian atau kandu-kandu vascula, kandu vascula, hipertensi, terus tekanan dari gigi, atau serangan jatuh. Ini, nah, ketika usia 85 tahun, nah itulah Bapak Ibu, di akhir stunting, atau kondisi stunting, hari kita juga bersama-sama, dan alhamdulillah tadi, Pak Bapak Ibu, di sampaikan, bro, 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 hebat sekali, stuntingnya 11,8, Pak. 11,8, ketutangan, Pak. Jadi, contoh untuk diri Indonesia. Kami dengan Pak Agus ini, membuat tugas untuk menurunkan stunting sampai 18 persen secara nasional, mohon doanya, mudah-mudahan, kita akan mudah-mudahan, ya Allah SWT. Matamu, banyak ukuran, mohon maaf, amin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.